Gitar, bagi sebagian orang, alat ini bukan hanya barang semata, tapi justru bersifat magis. Instrumen berdawai ini kerap kali dipakai musisi untuk menemukan hits-hits mereka di masa depan. Penghasil nada ritem dan melodi untuk mengiringi lagu atau vokal seseorang. Di pasaran, harga sebuah gitar cukup bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas puluhan juta rupiah. Varian harga gitar tersebut tergantung berbagai faktor, seperti jenis gitar, bahan gitar, model dan merek, hingga fitur-fitur yang disematkan. Tapi tahukah kamu, di dunia ini ada gitar yang dinilai termahal di dunia, yang mampu mencatatkan diri dalam sejarah. Dan tentunya tak terlepas dari kisah ataupun sang pemiliknya. Oke, mari kita bahas gitar-gitar termahal di dunia. Meskipun gitar ini bukan milik seorang musisi legendaris, namun terdapat kisah menarik di baliknya. Pada tahun 2005, pemerintah Qatar telah membeli gitar dan meminta para legenda musik terkenal di dunia untuk membubuhkan tanda tangannya pada bodi gitar tersebut. Beberapa tokoh musik dunia yang turut serta antara lain, Nick Jagger, Kate Richard, David Gilmore, Eric Clapton, Pete Thompson, Sting, Dave Leopard, Brian May, Ronnie Wood, Tony Iommi, Paul McCartney, Angus N. Malcolm Young, Richie Blackmore, dan Brian Adams yang merupakan inisiatornya. Setelah semua musisi dunia membubuhkan tanda tangannya, gitar itu pun dilelang untuk dana sumbangan ke korban bencana tsunami 2004 yang terjadi di kawasan samudera India, termasuk Aceh. Gitar yang diberi nama Fender Reach Out to Asia Stratocaster tersebut berhasil laku terjual seharga 2,7 juta dolar atau sekitar 40 miliar rupiah. Gitar akustik ini adalah salah satu dari sepasang gitar identik yang dibeli pada saat yang sama oleh John Lennon dan George Harrison pada tahun 1962. Gitar ini sebelumnya telah dianggap hilang saat The Beatles manggung di berbagai lokasi pada tahun 1963, namun ditemukan kembali lebih dari 50 tahun. Kemudian, setelah si pemilik pada saat itu mengakui keidentikan antara gitarnya dan milik John Lennon, Gitar Gibson 1962 J160E tersebut, akhirnya berhasil terjual senilai 2,4 juta dolar pada November 2015 lalu. Gitar dengan harga tertinggi berikutnya adalah gitar yang dimiliki oleh Jimi Hendrix. Jimi Hendrix merupakan gitaris jenius dan profesional yang telah mendunia. Stratocaster 1968, yang merupakan nama gitarnya, adalah salah satu item yang dianggap sebagai permata di dunia musik. Gitar ini pernah dimainkan Hendrix di beberapa panggung, terutama di konser Woodstock tahun 1969. Gitar listrik ini kemudian dibeli oleh salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Microsoft, Paul Allen. Ia dikabarkan telah membayar gitar legendaris ini dengan bandrol harga sekitar 2 juta dolar, atau sekitar 30 miliar rupiah. Biasanya musisi terkenal di dunia memiliki koleksi gitar dalam jumlah banyak. Namun, saat masih hidup dan memproduksi musik reggae, Bob Marley hanya memiliki 7 gitar. Ketika dia meninggal, pemerintah Jamaica menyatakan sebagian besar barang-barangnya menjadi aset negara, termasuk gitar Westburn 22 Series Hawk. Mengingat pengaruh musik Bob Marley yang sangat kuat dan fakta bahwa dia tidak memiliki banyak koleksi gitar, maka tak heran, jika harga gitar ini melonjak naik ke angka sekitar 1,2 sampai dengan 2 juta dolar. Gitar Gibson 1959 Les Paul Standard Gitar Gibson 1959 Les Paul Standard Gitar Gibson 1959 Les Paul Standard Sering disebut sebagai gitar listrik Holy Grail Tak banyak item gitar jenis ini yang masih bertahan eksis hingga saat ini. Bahkan para musisi terkenal pun tak ada yang memilikinya. Maka tak heran, jika gitar yang pernah dimainkan oleh gitaris Rolling Stones ini dibanderol dengan harga fantastis. Kate Richard memainkan gitar Gibson ini selama penampilan debut Rolling Stones di Ed Sullivan Show, momen penting dalam sejarah musik rock'n'roll. Gitar ini dijual seharga 1 juta dolar pada lelang tahun 2003. Vendors Rattocaster 1964 ini dimainkan oleh Bob Dylan dalam pertunjukan gitar listrik pertamanya di Newford Folk Festival pada tahun 1965. Setelah secara tidak sengaja gitar tertinggal di belakang pesawat kemudian disimpan di gudang, gitar berada selama 40 tahun tanpa tersentuh di loteng, sampai ditemukan kembali oleh acara show televisi tentang history pada tahun 2012. Gitar Fender ini lalu dilelang pada Desember 2013 dan terjual seharga 965.000 USD. Jerry Garcia adalah vokalis dan gitaris band legend Amerika tahun 1965, Grateful Dead. Semasih hidup, ia pernah menyatakan bahwa setelah kematiannya nanti, semua gitar Irwin yang dirancang oleh Doug Irwin harus dikembalikan kepada Doug Irwin. Namun, hal itu menyisakan konflik. Setelah pertarungan di meja hijau atau pengadilan hukum yang berlarut-larut dengan anggota yang tersisa dari Grateful Dead, disepakati bahwa Irwin hanya akan menerima dua gitar, yakni yang diberi nama Tiger dan Wolf. Pada bulan Mei tahun 2002, gitar Tiger dijual seharga 850.000 USD di acara lelang, atau sekitar 957.500 USD termasuk pajak dan komisi. Pada saat itu, ini adalah harga tertinggi yang pernah dibayar untuk sebuah gitar di lelang. Ketika Eric Clapton beralih dari gitar Gibson ke Stratocaster, dia membeli enam buah gitar Stratocaster vintage dan memberikan tiga unit sebagai hadiah kepada tiga ikon musik, yaitu George Harrison, Pete Johnson, dan Steve Winwood. Eric kemudian membedah ketiga gitar vintage yang lain, dan membuat gitar hybrid yang menggunakan komponen dari ketiga gitar Stratocaster tersebut. Gitar rakitannya itu diberi nama Blackie. Clapton menggunakan Blackie hampir secara eksklusif hingga tahun 1985, ketika ia pensiun karena masalah dengan leher. Akhirnya, gitar itu dijual di lelang seharga lebih dari 950.000 USD pada Juni tahun 2004. Gitar ini adalah gitar khusus yang digunakan secara luas oleh Eric Clapton dalam sesi roaming dan rekaman pada tahun 1964. Namun, ia jarang menggunakan gitar Gibson ES-0335TDC 1964 di tahun-tahun berikutnya. Gitar itu akhirnya dijual dalam acara pelelangan pada Juni 2004, dan menjadi salah satu barang termahal yang dijual seharga sekitar 847.500 USD atau sekitar 12 miliar rupiah. Dan adapun gitar akustik lain dari koleksi Eric Clapton, gitar itu dijual di acara lelang untuk mengumpulkan dana bagi Pusat Pemulihan Crossroads, sebuah organisasi yang tidak berpengalaman, yang diorganisir oleh Eric sendiri. Gitar ini telah sukses terjual di bulan Juni 2004, dengan harga hampir mendekati angka 800 ribu USD. Dalam historinya, pada tahun 1962, Clapton menggunakan gitar ini untuk merekam lagu yang paling dicintainya, Tears in Heaven. Dia juga menggunakannya untuk melakukan aksi di sesi MTV Unplugged yang terkenal itu. Oke, demikian tadi sederet daftar gitar termahal di dunia. Sebenarnya masih ada nama-nama tenar lain yang juga memiliki harga gitar yang fantastis. Sebut saja George Harrison dengan gitar Rickenbacker 1962, Stevie Ray Fogen dengan gitar Van der Lennie 1965 Stratocasternya, dan lain sebagainya. Ya, seperti bagi sebagian orang, pembelian yang fantastis tersebut mungkin sesuatu yang berlebihan. Namun, bagi seorang kolektor atau pecinta benda-benda seninan klasik, pembelian gitar mahal tersebut mungkin akan menjadi investasi yang menguntungkan di masa mendatang. Karena semakin tua usia barang koleksi, semakin tinggi juga harganya. Gimana menurut pendapat kalian? Tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock'n'roll!